Hai assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan mempraktekkan membuat power supply yang dapat diatur besar tegangan outputnya mulai dari 1,25 sampai antara 30-40 nanti kita lihat hasilnya trafo yang saya gunakan yang ada saja yaitu trafo CT seperti ini untuk mendapatkan tegangan di mana sampai 35 volt ke atas saya gunakan 15 volt positif maupun negatif sedangkan CT nya tidak saya gunakan untuk pencarahnya saya gunakan dioda sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke rangkaiannya seperti ini plus 15 volt minus 15 volt CT nya tidak saya gunakan lalu empat buah dioda yang saya gunakan tipenya IN4007 kemudian kapasitor saya juga menggunakan penggunaan kapasitor yang ada saja yaitu 330 mikrofarad sebetulnya penggunaan kapasitornya perhitungan sederhananya bila kalian menggunakan satu ampere kalian gunakan kapasitor 2200 jadi bila kalian menggunakan untuk dua ampere kapasitor yang harus kalian gunakan 2200 dipasang paralel kemudian untuk adjust tegangan saya gunakan LM317 potensiometernya sebesar lima kilo ohm dan resistor referensinya saya gunakan 220 Ohm ini kaki satu kaki tiga dan kaki dua seperti ini LM317 harganya sekitar 2000 per buah lalu nanti akan saya beri indikator resistor dan led saya sudah persiapkan dengan triplek saja agar tidak berantakan ini headsink bekas power supply komputer dan ini potensiometer lima kilo ohm yang penting dalam rangkaian ini pemasangan regulator LM nya walaupun sederhana kadang perbalik-balik kita memasangnya jadi kalian harus yakin dengan pemasangan LM317 ini saya teguk dahulu agar pas kemudian saya pasang resistor referensi yang 220 Ohm nilainya ke kaki dua lalu ujung yang satunya lagi ke kaki satu saya gambar dahulu tampilan LM317 agar lebih jelas kaki satu dua dan tiga satunya ini adjust 2v out dan 3v in seperti ini jangan sampai terbalik-balik lalu saya pasang kabel output ke kaki dua LM dan saya solder kabel untuk ke potensiometer dari LM kaki satu kemudian kabel untuk input tegangan selesai lalu saya pasang headsinknya untuk pembasangan head sink kalian harus beli pasta dahulu selesai dan jangan lupa kalian recek dahulu sebelum melanjutkan setelah yakin saya lenda hulu kapasitor agar terlihat rapi kemudian kalian rangkai dioda penyarahnya untuk positif yang ada gelang putihnya seperti ini mungkin tidak terlihat begitu jelas di video yang ada gelang putih kalian edit saja dahulu lalu saya lilit yang negatifnya selesai hasilnya seperti ini lalu saya solder kemudian dioda positif yang ada gelang putihnya kalian solder ke positif kapasitor dan dioda negatif kalian pasang juga ke negatif kapasitornya kemudian sisa lilitannya kalian solder ke trafo plus 15 volt dan ke negatif 15 volt untuk pemasangan ini terbalik tidak masalah kemudian saya solder ke 220 volt AC karena akan saya coba dahulu bisa ada tegangan output yang dihasilkan ya sepertinya bagus terbaca 40 volt DC lalu akan saya pasang indikatornya agar terlihat bila rangkaian on R nya yang saya gunakan disini 6 ke 8 bisa 10 kg kalian lihat lednya sudah menyala karena sisa tegangan yang ada pada kapasitor lalu saya pasang kabel input kaki 3 LM317 ke positif tegangan lalu saya pasang ground baik yang ke potensio maupun ke negatif output lalu kabel kaki 1 LM yang ke potensiometer selesai saya cek dahulu ya sepertinya ada yang kurang ini potensiometernya yang tengah kalian hubungkan ke ground saya ulang soldernya oke sepertinya sudah lengkap kita coba ini outputnya kita lihat dengan multimeter dengan pilihan pengukur tegangan DC oke saya colok ke 220 volt AC ya sudah hidup dan kalian lihat tegangannya terbaca 1,2 volt DC saya tes dahulu apakah masih mengandung dislik dengan menggunakan test pen sepertinya oke tidak masalah kalian perhatikan tegangannya potensiometer saya putar ke kanan dengan perlahan 3,6,9,10,15,20 sampai berapa maksimumnya ya sepertinya rangkaian ini maksimum tegangan sampai 32,5 volt DC oke saya ulang saya putar ke kiri terbaca paling kecil 1,2 volt DC saya naikkan lagi dengan cara putar ke kanan dengan perlahan ya benar memang maksimumnya hanya 32,5 volt DC oke sekian praktek saya kali ini bila kalian ingin bertanya kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati